Pernah gak ada yang katakanlah yang kena positif covid gitu ya lalu melakukan isolasi mandiri di lingkungan mas Anji justru tetangga-tetangganya pada ngeterin makanan, pada ngecek kondisi gitu-gitu gak? Ada, ada, ada beberapa memang ada beberapa dan kami tuh dan kami tuh memang udah sepakat bahwa ketika ada yang positif itu bukan untuk dimusuhin atau untuk dijauhin gitu jadi ya termasuk aku ya aku baru aja positif Eh baru aja negatif salah Baru aja negatif ya Yang bagusnya lingkunganku adalah lingkungan yang menerima orang-orang yang gini-gini bukan menerima jadi ketika ada temannya yang positif itu bukannya dijauhin Dijauhin kalau dijauhin secara fisik iya karena memang isolasi mandiri gitu tapi tidak dijauhi secara komunikasi gitu bahkan sering dicek sering Lo butuh apa gitu Jadi bahkan kalau misalnya mau video call-an juga video call-an kita ngobrol dan lain-lain Yang jelas akhirnya tidak jadi drop gitu itu yang terjadi di lingkunganku juga sih Jadi orang-orang yang positif selalu melapor melapor ke lingkungan lalu diambil tindakan untuk kita saling membantu saling mensupport Betul 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 itu priceless karena yang namanya stigmatisasi apalagi lagi covid gitu ya yang paling kena duluan kan pasti mental Pertama kali waktu lihat positif kan lucu ya sepanjang 2020 tuh kita menantikannya hasil negatif gitu loh bukan hasil positif Reaksi pertama dari seorang Anji apa? Reaksi pertama Karena kalau aku sih gini reaksi pertamanya adalah aduh ini ada banyak kerjaan lagi ini Profesional ya 8 kerjaan itu harus di cut Aduh oke 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 Ada 8 pekerjaan langsung Jadi langsung di cut karena di hari itu besoknya besoknya lagi besoknya lagi sampai 10 hari ke depan itu memang ada pekerjaan gitu Dan itu aja sih karena aku memang sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari bahwa kalau misalnya sampai positif itu harus begini gitu Oke Jadi aku udah gak kaget sih Kami udah gak dengue Kami udah bakin Bandeta Y tigDY in